Ketika keluar, artinya ini bukan masalah ideologi, ya kita mau orang-orang ini mau kita brembos, cukup di Allah juga Tapi selama mereka belum mendapatkan pertemanan yang baik, ya akan selamanya itu juga mereka rentan sekali untuk direkrut kembali Masuk ke dalam ruang teroris Nah ini Alie Fawzi juga, Bapak mengatakan ini kan, khusus nama Bapak itu Dia mengatakan bahwa ini dipicu oleh empati para teologi itu kepada teman-teman mereka Yang dianggap sudah disolini, termasuk si Aman Rahman Komtangren Nah itu kan si Aman juga ditahan di maku-pimok saat itu Nah di dan rumor di terima oleh para teologi ini, Aman itu lakukan tidak baik Nah oleh saat itulah kemudian atas gas yang solid dan gas itu Maka mereka tidak mau berulang dalam berusaha dalam maku-pimok itu Jadi kembali, bukan persoalan ideologi, tapi persoalan pertemanan, gitu Solidaritas antar teman, gitu Nah mengapa demikian? Karena teman-teman di awal sini, maka kita adalah orang-orang yang tersingkir Jadi peningkirannya loh, makanya dari awal saya mengatakan bahaya sekali untuk execution Saya senang dengan kata-katanya, apa? Akhirnya Berslawful, dia juga pesan saya Dia selalu mengingatkan Kalau kita bicara tentang sosial konflik Atau konflik takut umum, jangan pelaku gapang pakai paradigma pelaku korban Karena bagi dia itu paradigma yang sumir sekali Sebenarnya bagaimana kita memiliki siapa pelaku, siapa korban Konflik itu selalu memiliki dimensional Ada satu orang yang dalam satu segi dari sebuah konflik Dia tidak tergal pelakunya Tapi dari segi lain dalam konflik yang sama Dia juga pebar, gitu Dan makanya kalau Berslawful tidak suka pakai istilah pelaku dan korban Dia lebih senang pakai paradigma Ini ada peran pulang dan peningkiran Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang Kita yang merasa orang-orang Kristen Kita bisa merasa, kita itu jadi minoritas yang ditindas di Indonesia Tapi bisa jadi, kita juga menyingkirkan yang lain Ya, itu yang secara sederhana yang saya katakan Kalau kita, lihat ini, cuma kita yang masuk surga Yang di sana itu masuk pelaka Tapi kita selalu menyingkirkan yang lain, ya kan? Nah, karena itu ke default Dan harus kita perhatikan justru itu Semangat penyingkirannya itu Nah, karena ini juga klub dengan teori tentang teori semua ini Ketika terjadi penyingkiran Nah, itulah kebahayaan ya Ya, karena orang-orang ini Para teroris itu biasanya Adalah orang-orang yang tersingkir Makanya, kalau kita perhatikan Kesaksian-kesaksian para teroris Semua pun polisi Atau tetangga Ya, dari para teroris itu Kan ada kemiripannya yaitu gini Oh, kami gak tau ya Ternyata dia Dia kan pernah menyediri Nah, kan? Kan istilahnya gitu kan? Menyediri Ya, dia masih di masjid Tapi di masjid itu Dia selalu ada di sudut sendiri Nah, ya kan? Ini kan katanya Orang-orang ini Orang-orang tersingkir Dan saya yakin Para Apa Orang-orang yang merekrut Itu juga tidak sebarangnya Apa Tidak redung Dia mendekati orang bunda Tapi dia memang duduk Dia memperhatikan Dalam tokoh ini Kira-kira siapa ya? Ya, duduknya punya gili Terus keat-gili sebilang Nah, ini 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 Yang 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 betul Ini calon Calon pengantin Calon pengantin Yang paling baik Ini Iya Iya Di rekrut Jadi mereka Tidak redung Mereka tahu Psikologinya Kelopak teroris ini Makanya yang didekati Pasti yang begini-begin ini Yang Kalau di kelopak-kelopak itu Menjadi Kelihatan murung Ya Tandanya teman Nah Ini Ya Ini Makanya Kalau kalian tidak punya teman Baik sekali Ya Punya teman banyak Tapi di Facebook Tidak ada gunanya 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 Nah Mengapa? Baik Karena ada dampak Tidak ada dampak Ya Yang terjadi sekaligus Yang di satu pihak Orang-orang ini Kalau dia tersingkir Ketika ketemu dengan orang-orang yang sama-sama tersingkir Lalu di antara mereka terbentuklah Kebencian yang sama Kepada pihak Yang dianggap sudah menyingkirkan mereka Ya Jadi ada Ada Apa ya Berbagi Kesedihan Ya 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 Mereka itu bahaya Mereka pakai yang lain itu Yang menyingkirkan kalian ini Ya Aku yes Ya Karena Mereka akan Berusaha menhancurkan Ya Kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang dianggap sudah menyingkirkan mereka Dan Di lain pihak Ya Pada saat yang sama Saya akan claim Di satu pihak secara eksternal Mereka akan muncul kebencian bersama Berada pihak tertentu Tapi Di antara mereka sendiri Itu juga muncul solidari Plus yang kuatnya bukan lain Kalau Saya membuat gambaran itu Ini seperti Geng jalanan itu Geng jalanan itu Geng jalanan itu juga sama Jadi Apa kita gak usah Gak usah takit Orang-orang yang jadi anggota geng jalanan itu Buntuk-buntuk miskin Bukan-bukan itu yang menentukan Tapi Bisa itu orang kaya Tapi Tidak pernah diberatkan oleh ayah ibunya Lalu Mereka merasa Terpola kan Tersingkir Ayah ibunya itu Pada situ Dari uang Nah Kalau memperhatikan mereka ya Cuma Kamu berapa Buku mobil Tapi Tapi Bagi mereka Itu tidak menjawab Betul Mereka mungkin Bisa punya mabu gini Tapi Secara mental Mereka tidak pernah diterima Dalam keluarganya Kan gitu Ya Kalau kita Memancarai Anak-anak geng jalanan Pasti Mereka ditutup Dari Mereka Mereka Tersingkir Nah Lalu ketika di jalan Ketemu dengan orang yang senasib Nah ini Ya Jadi Betul Ya Jadi bisa Secara eksternal Mereka juga mengembangkan kebencian yang sama Dan secara internal Mereka jadi kuat sekali Karena mereka merasa Inilah keluarga saya Ya Itu bukan Ya Itu bukan keluarga saya Ini Ini keluarga saya betul Yang sejati itu yang ini Ya Ini keluarga cemaranya Bukan Bukan Jadi Memang muncul dinamikasi ekologis semacamnya Nah Lalu Dalam kelompok-kelompok teroris ini Juga menaleh Karena kelompok-kelompok Yang Bisa menjamin Solidaritas Yang terapalah Segata anggotanya Itu akan berdahan terus Ya Kelompok-kelompok Teroris Di Srilanka itu Jadi ada Yang lebih berdahan lama Ada yang Di tengah jalan bubar Ya Bubar sendiri Tidak perlu digubarkan Karena anda Solidaritasnya itu tidak Tidak muncul Begitu orang tidak lagi merasakan Gayangnya Pertama pertemanan di sini Ya sudah Dia akan keluar Apa disuruh pun Dia akan keluar sendiri Karena memang Ya dicarikan sebetulnya kan itu Ya kan Keakrapan itu Intimasi itu Yang dicari Ketika mereka tidak lagi menemukan ini Ya sudah Mereka akan keluar Kelompok-kelompok teroris itu Akan bubar dengan sendirinya Tapi sebaliknya Kelompok teroris Yang penting sekali Ya Menjalin keakrapan Di antara Para anggotanya Itu terpedahan terus Ya tidak akan Ini kalian boleh terkuah Boleh kalian serang Itu terpedahan terus Karena pertemanannya itu Terjaga Gitu Dan juga Di dalam Semakin ekstrem Tidak akan dilakukan Maka semakin kuat juga Solidaritasnya Nah ini Kalau saya ngasih keberan Itu seperti begini Kalau misalkan Saya ajak kalian Dan juga Tidak akan membuat Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati